Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera, berjumpa kembali di Ketik Post Podcast Ketik Post Jadi ini waktu kedepan ini kita akan memasuki masa-masa panas ya Pertama di Parambang, beberapa nama wakal calon Itu diantaranya ada Bukit Dawa, Angka Ndipriani, Angka Nandriani Dari independen itu, Dabung Carma dan Ustakayan Dan barangkali dari beberapa nama itu kita akan rosting Dan rosting itu maksudnya kita menilai kelebihan dari kelebihan dari kelebihan Tinggal masyarakat yang tinggal menilainya Nah biasanya memang calon-calonnya pasti menjalankan kelebihan Nah kalau kita ini membuka kembali, bukan airnya ya Nah terhadir bersama saya disini Nah yang langsung seluruh Pak Febri Adung Kani Alhamdulillah saya Dan disini sebelahnya ini Gerupi ya Cepat tempat ini kan Doktor Candida Ade Indra Janiago Masih ini, saya di UI Iya, ilmu politik Jadi barangkali bisa digambarkan beberapa calon nama Jadi walaupun mungkin ada nama-nama lain Buk ya Seperti apa sih mereka itu? Tapi yang pertama, Ratu Dewa Sekarang Sekda ya Dan kedua, Piji ya Enggak lagi Piji yang sudah mundur Untuk maju gitu ya Artinya yang dimastikan untuk maju salon Kedua, Fitri Yanti Incomben Wakil wali kota Ketiga Siapa tadi? Yuda Pratomu YPM Yang empat Ibu kita ini Ibu kita menata kota Ibu kita kartini Ibu kita menata kota Terakhir empat Dua calon independen ya Ada lagi Ada masalah Ada masalah Ada yang muncul ya Banyak sebenarnya kalau kita lihat Bertebaran Adolfaro Mereka mungkin lagi pasang Pasang nama dulu Laku atau enggak di masyarakat gitu ya Yang jelas ini dari beberapa calon itu Kita Belum bisa Lihat secara Tapi Melihat track record yang baru muncul Kelihatannya kan dua incumbent sebenarnya Dalam konteks Membangun Palembang Kalau niatnya bagus semua tuh Ingin membangun Palembang Ingin Tulus Tulus semua Ikhlas Tentu omri Tapi kalau lihat kerja Track record yang nyata Sekarang kita melihat Ada Ratu Dewa Ada Fitri Ya Nah dalam Ratu Dewa Tentu mereka bukan orang nomor satu kemarin Tapi Saya cuma Mengenal mereka ya Mengenal Jadi Misalnya Ratu Dewa Ratu Dewa ini punya latar belakang yang Cukup menarik ya Dari birokrasi dia Kemarin pernah di Pemprov ya Di Keumas ya Nah di Humas Saya kenal itu waktu-waktu itu Pindah ke kota Akhirnya Iya Kalau dia tetap di provinsi Artinya dia cukup Cukup lincah juga Sehingga Pindah ke kota Dan kemudian dia Akhirnya dia mengalami Masa puncak sekarang Puncak dari Seorang birokrasi Tentu di Sekaranya di Sekda ya Dan di Sekda Dia menunjukkan beberapa hal Yang saya kira cukup Menarik Dilihat Dalam konteks Perhatian Tentu membangun Sumatera Selatan ya Secara umum Cukup Responsif Ketika dia menjadi PJ Misalnya Meskipun tidak Menurut saya Belum terlalu Memuaskan Untuk Karena kalau Sebenarnya Yang resporsif Yang kita harap Mereka itu Semuanya antisipasi Supaya tidak Andalah penandang masyarakat Tentu Perasaan Tentu Berluku Selama berapa tahun Dia masih anak buah Dalam tanda peti Dalam wali kota Yang lama Dan dia Sehingga Menyelesaikan PR-nya PR-nya waktu itu Sejauh ini Kita Melihat Seperti itu Jadi Tadi Alatu Dewa Fitri Kebetulan saya Cukup Waktu itu cukup Intens Komulikasi Dengan mereka Dan Apa Yang Setiap Ketemu Ratu Dewa itu Setelah Dia cukup Simpatik Dan Menunjukkan Ingin berkomitmen Untuk membangun Kebudayaan Membangun Palembang Secara umumnya Nah Sejauh Track record Dia di Birokrasi Kita Memang Masih sulit Menebak Apakah itu Komitmen Dia Betul Atau Ingin Menampilkan Citra Sebelum Mencalonan Ini Jadi kan Macam kita Udah banyak Melihat Wali kota Yang lalu Juga menampilkan Citra-citra Yang bagus Tapi setelah Jadi kan Nggak lupa Terhadap itu Nah Begitu juga Fitri Fitri Juga Saya Pada Waktu dia Menjadi Wakil Itu juga Cukup Menunjukkan Ingin Dia bilang Kak Pep Saya ini Belum Ano ya Apa namanya Bukan Penentu Sama dengan Saya bukan Penentu Nanti Nanti Semua penentu Apa yang Kak Pep Omongkan Kita nanti Kita akan Realisasikan Begitu juga Begitu 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 Juga Ratu Dewa Begitu Nah Yang lain Dari Itu Yuda 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 Sering Ngobrol Dan Yuda Sama Saya menunjukkan Cuman Berbeda Karena Bukan Di Belongkat Kita Belum Bisa Lihat Apakah Dia Yuda Yuda Satu lagi Siapa Tadi Ibu Kita Belum Tahu Yang Yang Jelas Diksi Diksi Yang Menarik Diksi Diksi Yang Direklamat Membangun Kita Kota Kita Ibu Kita Membangun Ibu Kota Ibu Ibu Kota Provinsi Sejauh Ini Menarik Dia Cantik Keliatannya Tadi Belum Ketum Bapak Bapak Yang Jelas Ini Tiba-tiba Muncul Dalam Berapa Bulan Terakhir Dan Cukup Menarik Perhatian Ya Karena Tampilannya Performans Menarik Dan Dia Menampilkan Iklan-Iklan Yang Menarik Tetapi Kita Tidak Tahu Menjadi Pemimpin Tentu Tidak Cuma Pencitraan Satu Dua Hari Satu Bulan Atau Dua Bulan Jika Diikuti Alka Informasi Ibu Mas Yang Mereka Sebenarnya Diklarifikasi Sebenarnya Sepatangan Menjemput Satunya Sinel Ternyata Artis Di Salah Salah Toko Di Sumpah Kita Belum Tajar Masih Gulat Kalau Saya Masuk Kula Private Kita Bicara Apa Ikan Privat Itu Bukan Menjemput Publik Kita Ada Privat Lagi Masih Gelat Belum Bisa Kita Karena Menjadi Pemimpin Harus Dilihat Keluarganya Seperti Apa Seperti Apa Jadi Kita Tidak Keluarganya Seperti Apa Saya Kira Ini Masih Kalau Sekarang Mau Kita Pilih Kalau Melihat Wanita Ada Dua Ibu Mitri Ada Ibu Membangun Ibu Kota Tadi Kalau Ditanya Dua Ibu Ibu Ini Bagi Saya Menarik Karena Kenapa Menarik Karena Jarang Baru Ini Rasanya Agak Banyak Calon Perempuan Di Sumsal Kemudian Di Kota Ada Dua Yang Memang Ini Merepresentasikan Generasi Jadi Kalau Mungkin Sederhananya Untuk Yang Tua Lampak Pulauan Ke Atas Mungkin Arahnya Jen Y Jen Z Ini Ke Nandri Nandri Kemudian Yang Agak Tua Dari Situ Kepindah Makanya Tadi Dibilang Tampilan Tampilan Bahasa Bahasa Kim Ini Memang Sasarannya Itu Kita Tahu Pemilu Ini Kita Dapat Bonus Demografi Artinya Jumlah JG Dan Z Lebih Banyak Daripada Yang Tua 57 57 57 57 10 10 Betul Memang Pertarungannya Disini Dan Kita Tahu Dalam Konteks Regime Politik Elektoral Itu Yang Dibutuhkan Pertama Popularitas Ini Gak Bisa Ditawar Nah Memang Pilihan Dia Populer Dalam Bahasa Bahasa Campen Itu Karena Generasi Muda Hari ini Malas Mikir Minim Literasi Mereka Yang Senang Semi Semi Entertain Ini Yang Menyedihkan Kita Bisa Disalah Kalau Nanti Terpilih Memimpin Bukan Bisa Disalahkan Memang Salah Memang Salah Jadi Bukan Disalah Memang Salah Karena Kalau Kita Bicara Demokrasi Ada Gium Demokrasi Itu Jelas Dari Rakyat Tolerai Untuk Rakyat Faktanya Ada Anomali Dari Oleh Dari Rakyat Oleh Rakyat Tapi Untungnya Untuk Pejabat Dan Keparat Keparat Menurut Saya Ini Kayaknya Harus Populer Ini Bumpe Beristilah Keparat Keparat Masa Kita Nggak Sama Sama Nikmatin Rakyat Kan Gitu Kenapa Ini Terjadi Karena Rakyat Perutnya Lapar Yang Dipelihara Ini Bahasanya John Seidel Lock Inelektoral Itu Gampang Anda Berkuasa Kemudian Anda Mau Merawat Kekuasaan Ini Mudah Sekali Miskin Rakyat Pelihara Kebodohannya Rakyat Kan Tau Hari Lampu Jalan Itu Hidup 12 Jum Not Free Of Coba Tanya Berapa Masyarakat Yang Aware Ketika Lampu Jalan Dia Ngamuk Ngamuk Dia Bikin Status Minimal Itu Coba Ini Menunjukkan Mereka Melay Politik Saya Sedih Ketika Bicara Demokrasi Dipaksakan Sementara Budaya Masyarakat Kita Sangat Parokial Parokial Ini Sebuah Istilah Di Dalam Politik Yang Masyarakat Tidak Tahu Dan Cenduk Tidak Mau Tahu Dengan Politik Padahal Hidup Mereka Itu Bergantung Dari Politik Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Kita Tidak Bisa Lepas Dari Politik Makanya Ada Istilah Kita Ketika Belajar Politik Itu Ada Yang Namanya Zon Politicon Kita Binatang Politik Kita Cuek Masa Bodoh Iya Kita Cuek Dengan Politik Masa Bodoh Tapi Ketika Orang Yang Tidak Kita Inginkan Terpilih Mereka Mengambil Kebijakan Yang Salah Maka Kita Jadi Korban Politik Kalau Pecala Calon Dari Berapa Calon Nama Tadi Kira Yang Mana Yang Dihindari Atau Dipilih Atau Gimana Kalau Ditanya Yang Mana Yang Harus Dipilih Yang Mana Yang Harus Dihindari Menurut Saya Terlalu Prematur Kenapa Saya Belang Prematur Pertama Tahapan Belum Dimulai Jadi Kita Belum Tahu Mereka Secara Resmi Itu Satu Kedua Kita Belum Tahu Dijualan Tanda Kutip Visi Misi Program Seperti Apa Kedepan Apakah Program Visi Misi Masyarakat Tahu Apa Misalnya Persoalan Kita Hari Ini Prastruktur Yang Banyak Rusak Lampu Jalan Belum Lagi Persoalan Pendidikan Secara Kualitas Dan Kuantitas Bermasalah Persoalan Persoalan Yang Menjawab Grup Kita Belum Lagi Persoalan Ekonomi Paling Bang Itu Dihakuk Oleh Mereka Sebenernya Paling Mendasar Di Paling Mereka Majil Kemudian Apalagi Kemacetan Ya Itu Kalau Bicara Banjir Kan Kita Harus Lihat Juga Nanti Tadi Program Ini Apakah Sebatas Simptom Terapi Atau Kausa Terapi Kenapa Kalau Bicara Terminologi Medis Sebenernya Karena Saya Biasanya Medis Jadi Simptom Ini Ibarat Kita Sakit Gigi Ketika Gigi Sakit Kita Cari Ponsan Atau Penamat Kemudian Hilang Nah Berikutnya Karena Ini Tidak Di Akarnya Tidak Dibenahi Misalnya Gigi Lobang Kalau Masuk Makangan Kan Pasti Kalau Tidak Bersih Jadi Ulat Itu Yang Bikin Sakit Nah Obat Dicabut Atau Ditambalkan Gitu Kalau Mungkin Ditambalkan Nah Kita Kita Ketika Ketika Bicara Banjir Siapa Yang Begitu Paham Anatomi Banjir Ini Apa Persoalan Banjir Minimal Saya Pikir Gini Kita Bisa Tanya Sebagai Masyarakat Eh Lo Tahu Nggak Berapa Jumlah Debit Air Pada Satu Jangan Lama Dan Maksimal Hujan Di Kota Pelemang Kemudian Kita Tanya Juga Tidak Tanya Berapa Jumlah Debit Berapa Daya Serak Daya Tampung Kita RTH Kita Berapa Retensi Kita Berapa Sebenarnya Yang Hal Punya Kemahaman Pejabat Itu Atau Nanti Pejabat Nanti Dibantau Perangkat Perangkat Ahli Kalau Sudah Kita Bicara Soal Teknis Menurut Saya Tapi Soal Kebijakan Dia Juga Harus Paham Anatominya Kalau Ngapain Kita Pilih Jadi Dia Harus Paham Anatominya Gitu Mana Mereka Mana Yang Mendekati Yang Seperti Yang Mendekat Kalau Saya Kalau Bicara Dekat Kurang Yakin Saya Lebih Sepakat Ada Dulu Yang Mereka Sampaikan Baru Objektif Nilainya Kalau Kita Nilai Nanti Mentang Mentang Dekat Sama Si A Gitu Semua Saya Kenal Semua 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 Kenal Kecuali Ibu Kita Tadi Belum Tutup Kalau Yang Lain Sama Akbar Sama Prima Kepok Ini Untang Ini Kepok Kepok Ada 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 Kepok Mau Undang Cuma Kita Tunggu Nah Kalau Kepok Budaya Apakah Ada Berapa Cawa Tadi Sudah Ada Apa Komitmen Politik Kepok Komitmen Politik Sekiranya Memang Kita Belum Menunjuk Orang Sekarang Kita Coba Persyaratan Dulu Tadi Dia Tawarkan Tapi Yang Kita Mau Itu Seperti Apa Sebenarnya Kriteria Kita Bicara Kriteria Dulu Kalau Saya Sebagai Seorang Pegiat Budaya Tentu Menginginkan Mengerti Budayaan Budayaan Palembang Seperti Apa Menurut Saya Itu Vital Budayaan Ini Sangat Vital Karena Kalau Tadi Kita Bicara Budaya Politik Budaya Hukum Yang Paling Kacau Budaya Hukum Di Contem Of The law Isi Hukum Sudah Cukup Structure Of The law Sudah Ada Mengatur Banjir Ada Undang Undang Ada Mingkuan Hidup Ada Perda Mengatur Cagar Budaya Sudah Ada Mengatur Semua Sudah Ada Structure Sudah Ada Instansi Masing-masing Tetapi Karena Budaya Hukumnya Tidak Jalan Ini Kacau Semua Diakali Menjadi Tidak Cocok Dengan Apa Yang Dimandatkan Oleh Undang Undang Juga Budaya Politik Sekarang Kita Bisa Melihat Politik Ini Wah Kacau Sekali Tapi Kita Tidak Juga Bisa Menghukum Karena Hanya Personel Etika Artinya Apa Kalau Ngomong Ini Persyaratan Yang Baling Utama Menurut Saya Jadi Kebudayaan Jangan Dianggap Sebagai Seni Budaya Saja Tidak Tapi Semua Semua Yang Dihasilkan Dari Budidaya Manusia Dan Kebudayaan Dan Ini Menjadi Vital Nah Kalau Kita Melihat Misalnya Saya Ingin Pakai Pilsup Henry Beckson Mengatakan Tentang Elan Vital Elan Vital Itu Adalah Dari Biologi Juga Istiah Biologi Ada Yang Mengatakan Bahwa Elan Vital Kehidupan Itu Tidak Bisa Diubah Tergantung Dari Gen Beckson Mengatakan Bisa Diubah Karena Proses Kreatif Ada Di Situ Jadi Kalau Kreatif Mau Berubah Bisa Istiah Kita Pakai Di Kebudayaan Elan Vital Kebudayaan Itu Ada Pada Manusia Sendiri Kita Melihat Bangsa Bangsa Yang Maju Itu Karena Dia Memantapkan Identitasnya Jepang Jepang Itu Karena Ada Budaya Malu Di Kita Malu Sebagian Dari Iman Nah Sekarang Ini Ada Budaya Malu Malu Ini Bisa Tercipta Karena Kita Memang Peradaban Masa Lalu Misalnya Di Kita Itu Misalnya Ada Kesultanan Kemang Lalu Salam Juga Yang Apa Nilai Nilai Spiritualnya Juga Menunjukkan Bahwa Malu Itu Benteng Benteng Kemana Nah Ini Hilang Sudah Nah Karena Itu Kalau Sudah Satu Ini Sudah Oke Berarti Ada Enggak Budaya Malu Dia Atau Selama Ini Politisi Itu Ya Tidak Malu Malu Ketika Dia Mengingkari Janji Itu Ini Yang Pertama Ini Menurut Saya Yang Menurut Kita Kalau Sekarang Tebar Janji Tebar Persona Dan Sebagainya Kalau Sudah Nambil Sudah Jadi Ada Enggak Dia Pertahankan Enggak Itu Tidak Ikat Janji Terhadap Apa Yang Dia Katakan Kita Kita Bisa Lihat Itu Dari Track Record Dan Sebagainya Itu Ya Dan Kemudian Selain Itu Dia Harus Memahami Masyarakat Seperti Apa Masyarakat Kita Palembang Ini Kalau Dilihat Banyak Enggak 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 Masyarakat Dia Harus Tahu Struktur Masyarakat Seperti Apa Yang Harus Dibang Di Palembang Masyarakat Apa Yang Harus Diutamakan Kebudayaan Apa Kebudayaannya Apa Yang Harus Didulukan Dipororitaskan Nah Kalau Ini Elan Pitalnya Sudah Terbentuk Jadi Ada Proses Kreatif Untuk Bungdayaan Maka Hal-hal Lain Saya Kira Tidak Masalah Misalnya Soal Banjir Waktu Lalu Misalnya Pak Wali Kota Yang Lalu Buat Seolah-olah Ibu Membangkitkan Kebudayaan Gotong Royong Sebagai Kebudayaan Tapi saya Itu cuma Seolah-olah Tidak Benaran Itu bukan Program Seolah-olah Seperti itu Jadi Tampilan Di permukaan Ambil Satu sisi Yang tampilannya Ambil Satu sisi Yang tampilannya Menarik Ambil Satu sisi Tampilannya Menarik Turun Kejalan Tetapi Tidak Menarik Masalah Ternyata Dia Cuma Letupan Citra Tetupan Citra Tapi Tidak Substantif Hari ini Dia kesini Minggu depan Dia kesana Begitu juga Programnya Yang subuh Menurut saya Juga program Itu kegiatan Biasa Yang Terlalu Dibesar-besarkan Tapi Citra Ternyata Laku Di masyarakat Kita Hanya Melihat Letupan Seperti itu Tapi Tidak Berpikir Akar Akar Atau Seperti yang Dikatakan Budaya Parokial Tadi Itu Seperti itu Mungkin Tidak Mau tahu Atau Malas Berpikir Sebenarnya Ini Citra Saja Atau Apa Nah Ini Yang Ternyata Yang Berapa Tahun Lalu Tidak Menyelesaikan Masalah Budaya Gotong Royong Itu Nah Yang Perlu Dibangun Apa Kalau Dia Mengerti Kebudayaan Mengerti Masyarakatnya Maka Dia Seharusnya Membangun Dari Hulu Dari Hulunya Pangkal Masalah Kenapa Kita Tidak Gotong Royong Lagi Sehingga Kalau Kita Gotong Royong Selesai Masalah Itu Ada Anomali Relasi Sosial Di Kita Ini Kalau Dulu Contoh Gotong Royong Ada Contoh Lain Yang Lebih Menarik Kalau Dulu Orang Nolong Memang Dia Punya Kapasitas Yang Dibantulah Hari Ini Kenda Ada Anomali Yang Luar Biasa Anomali Relasi Sosial Yang Transaksional Sebenarnya Saya Sebegah Dengan Bu Pemri Ketika Kita Bicara Seni Bicara Budaya Banyak Dari Teman Seniman Ini Yang Ketika Kita Adol Itu Nikmannya Luar Biasa Saya Contoh Satu Saya Cukup Pemilihan Dengan Filosofi Seniman Lebih Baik Seni Tanpa Negara Tanpa Seni Artinya Begitu Urgen Begitu Strategis Kalau Saya Cerita Panjang Lebar Waktunya Mesti Gak Cukup Saya Coba Resumuhkan Saya Singkatnya Saya Tidak Pernah Tahu Pulau Surga Di Belitung Kalau Tidak Laskar Pelangi Artinya Dengan Pendekatan Ini Kita Bisa Mesejahterakan Rai Contoh Hari Ini Kita Tahu Yang Namanya Masakan Korea Itu Sampai Ke Dapur Ini Bukan Lagi Lurong Lurong Di Jalan Besar Kemudian Kita Tahu Kalau Sudah Nonton Film Dan Itu Berimpek Terhadap Makanan Kenapa Misalnya Pemkot Poleman Tidak Buat Film Yang Bisa Menanamkan Kearifan Lokal Sekaligus Kita Sosialisasi Pempek Pempek Lebih Membumi Lagi Disitulah Urgensi Negara Hadir Mungkin Orang Tidak Paham Ada Bilus Seniman Tapi Ketika Orang Punya Wawasan Maka Dia Mampu Mengimplementasikannya Lebih Jauh Dan Untuk Kesejahteraan Nah Kita Tidak Pernah Mencoba Mengeksplore Kemudian Juga Banyak Tempat Wisata Misalnya Tapi Tidak Ada Fasilitas Disana Gue Misalnya Gini Saya Sudah Hampir 20 Tahun Di Poleman Yang Saya Tahu Lebih Malah 20 Tahun 97 27 Tahun Di Poleman Ini Saya Tahu Ada Burung Siberia Yang Migrasi Sejak Tahun Ke Sini Tapi Saya Tahu Bagaimana Sampai Kesana Bayangkan Ketika Pemerintah Aware Ini Bisa Dikola Gitu Sembilang Taman Nasional Sembilang Ini Bisa Dikola Tapi Loh Bagaimana Mungkin Orang Luarakan Sampai Kesana Loh Gitu Bayang Disini Tahu Ini Contoh Contoh Kecil Bagaimana Kita Pengen Kedepan Itu Yang Namanya Pemimpin Tidak Hanya Punya Sense Of Belonging Tapi Juga Dia Punya Sense Of Crisis Jadi Rasa Memiliki Dan Rasa Peduli Pada Saat Yang Bersama Sehingga Potensi Potensi Ini Bisa Dikola Secara Maksimal Dan Bisa Dikapitalisasi Untuk Kesejahteraan Bayangkan Kalau Kita Bisa Menyiapkan Infrastruktur Kesana Setiap Tahun Berapa Banyak Turut Swisman Datang Dan Akhirnya Kan Gak Seperti Hari Ini Karena Gak Ada Infrastruktur Sana Bandara Kita Jadi Turun Grade Itu Satu Belum Lagi Ketika Kita Bicara Multiflyer Efek Butterfly Efek Secara Ekonomi Bakal Banyak Orang Terhidupi Dari Sana Kita Mau Pemimpin Seperti Itu Kelasnya Ada Yang Mendukati Kalau Sekarang Itu Tadi Saya Belum Keras Saya Diskusi Inten Sama Mereka Jadi Belum Bisa Menjudge Gitu Tapi Kira Kira Dari Gambaran Fisi Kalau Hari Ini Jujur Ya Dua Orang Yang Diuntung Hari Ini Pengalaman Di Birokrasi Itu Ratu Dewa Sama Fitri Sebagai Wakil Dia Tahu Seperti Apa Seluruh Birokrasi Dia Tahu Mental Birokrasi Seperti Apa Maksudnya Dia Ada Di Sana Dia Ada Di Sana Dia Paham Seperti Apa Mengelola Kebijakan Itu Jadi Kalau Melihat Dua Ini Dua Keduanya Saya Kenal Ini Menunjukkan Niat Membangun Kebudayaan Dan Udah Sering Udah Intense Tetapi Itu Tadi Kita Coba Nanti Perkuat Saya Itu Belum Menurut Saya Belum Teru Dalam Ada Sinyal Karena Ada Pengalaman Tidak Tidak Kita Misalnya Men Under Estimate Yang Lain Ada 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 Beper Kita Belum Lihat Rekam Jejaknya Tidak Lebih Mungkin Mesti Ada Tahapan Berikut Tadi PC Misinya Seperti Apa Dan Kemudian Nanti Programnya Nanti Akan Lebih Bagus Mereka Juga Diskusi Diskusi Tentang PC Misi Mereka Tidak Mengharapkan Fasilitas Sebagai Bim Bina Rumah Dina Kendaraan Memang Beriak Untuk Menyerah Mengabdikan Dirinya Itu kan Komitmen Ingin Menjadi Wadi Wata Apakah Kita Juga Belum Paham Itu Sekali Lagi Sekira Memang Kita Harus Uji Lagi Tapi Sementara Ada Beberapa Yang Kita Lihat Sudah Menunjukkan Tadi Saya Istilahkan Letupan Letupan Untuk Berkomitmen Untuk Membangun Gedung Kesenian Dan Ini Akan Dianggarkan Satu Satu Miliat Misalnya Nah Ini Kan Satu Yang Mengembirakan Bagi Indikator Perseniman Tentu Karena Dia Sebagai Penguasa Atau Penguasa Anggaran Jadi Ketua TMP Dia Berwenang Insya Allah Ini Akan Perlaksana Ini Tapi Apakah Cukup Satu Ini Cukup Ini Karena Kemarin Kalau Ngomong Gedung Senian Misalnya Itu Kalau Lebih Dari Itu Biayanya Kalau Kita Mau Gedung Senian Menjadi Representatif Dan Betul-betul Bagus Ya Sekitar 4M Nah Satu M Sudah Menunjukkan Tapi Belum Cukup Nah Politi Kan Selalu Begitu Tidak Memenuhi Selalu Dicil-cicil Begitu Dia Ciptakan Dependensi Ketergantungan Dependensi Gitu Jadi Jadi Itu Yang Nah Yang lain Saya Kira Memahami Masyarakat Tadi Artinya Membangun Itu Kalau Selama Ini Kan Kita Selalu Lihat Selalu Yang Ditonjolkan Investasi Misalnya Ekonomi Membangun Ekonomi Yang Kedua Struktur Ketiga Hal-hal Yang Pragmatis Pendidikan Sekolah Gratislah Kesehatan Gratislah Yang Lebih Menyentuh Masyarakat Jadi Persahaman Sosial Tetapi Seharusnya Itu Menurut Menurut Saya Itu Hanya Bagian Bagian Kecil Dari Itu Kalau Dia Tahu Struktur Masyarakat Maka Itu Semua Terakomodasi Kita Belajar Misalnya Bagaimana Sebenarnya Bung Karno Mengatakan Membangun Bangsa Ini Harus Dimulai Membangun Jiwa Bangsa Dulu Lagu Indonesia Raya Juga Mengatakan Bangun Jiwanya Baru Raganya Artinya Penting Tetapi Selama Ini Saya Lihat Itu Selalu Terabaikan Soal Soal Jiwa Bangsa Gini Ada Ada Berapa Selamat Sebagai Kepala Daerah Itu Bagaimana Bisa Meningkatan P.A.D Ada Tidak Ada 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 Konsep Bagaimana S.D.M.S.D. Lumayan Di Pak Kalau Saya Kalau Ditanya Meningkatkan P.A.D Suruh Duduk Sini Biar Kita Tutor Gampang Terlalu Banyak Bocoran Terlalu Banyak Maling Maling Ditutup Kita Itu Masukan Kita Dari B.P.A.T.B. Misal Berapa Masukan Kita Dari Pajak Sebenarnya Taruhan Itu Tidak Benar Semuanya Sebenarnya Sudah Cukup Tapi Bocor Iya Lebih Dari Cukup Sama Dari Pembangunan Kalau Tidak Banyak Setar Setor Kanan Bilih Kroyek Bagus Kalau Yang Bocor Berarti Mereka Yang Berkuasa Yang Harus Dibidah Jawaban Saya Pikir Ini Persoalannya Sudah Sistemik Jadi Perlu Sebuah Regulasi Lagi Yang Lebih Tegas Pamismen Kita Sepaka Remunerasi Tapi Pamismen Ini Juga Harus Tegas Pada Saat Yang Bersamaan Jangan Remunerasi Jalan Terus Korupsi Jalan Terus Kenapa Karena Tidak Ada Law In Postman Disitu Kan Pani Sebenarnya Tidak Pernah Jelas Amu Amu Semua Kalau Mau Celahnya Dimana Korupsi Sini Sini Ketemu Saya Tutur Satu Jam Selesai Saya Berani Taruhan Tuturnya Selesai Satu Jam Kalau Enggak Jauh 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 Bagus Kan Gitu Nah Berarti Tahap Berikutnya Sudah Sosialisasi Sudah Memangun Citra Yang Memilih Pertama Sebenarnya Di pantai Harus 20% Bercuma Melekomisi Yang Bagus Tiba 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 Pantai Gimana Jadi Gini Ini Kan Alat Nih Namanya Jualan Nganunjuk Ke Eh Survei Bagus Gua Populer Elektabilitas Gitu Logika Pantai Itu Ingin Berkuasa Ketika Iya Kalau Jumlah Melok Menang Kan Gitu Nah Melok Menang Melok Berjuang Tuga Ya Yang Pasti Melok Menang Melok Berjuang Itu Proses Gitu Yang Pasti Gitu Menang Melok Proses Gitu Itu Kan Apa Aku Gitu Nah Tapi Paling Tidak Ini Alat Bantu Alat Bantu Kita Untuk Menjawab Persoalan Persoalan Tadi Gitu 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 Ada Lagi Jadi Kembali Lagi Itu Kepersoalan Kebudayaan Juga Kalau Ngomong Bocor Dan Sebagainya Gitu Mal Budaya Malu Dan Sebagainya Dan Pengembang Ini Sebenarnya Sudah Teruji Satu Dari Mas Abad 7 Dia Sudah Ibu Kota Karena Letaknya Yang Strategis Hasil Alam Banyak Dan Sebagainya Artinya Kalau Ngomong PA Di Asal Kreatif Tidak Susah Sebenarnya Di Masa Kesultanan Menjadi Pusat Sentral Sentral Ekonomi Terkaya Orang Orang Inggris Mengatakan Bahwa Sultan Palingan Sultan Terkaya Di Melayu Gitu Karena Berbagai Macam Sudah Ada Timah Di Bangka Waktu Itu Dan Hasil Bumi Dari Uluan Kesini Jadi Sebenarnya Kalau Kreatif Di Kota Ini Bisa Apalagi Tadi Pentingnya Membangun Kebudayaan Itu Tidak Hanya Menjaga Identitas Dan Budaya-budaya Leluhur Kita Itu Tetapi Juga Itu Bisa Mendatangkan Income Juga Pihadi Juga Kalau Itu Dijaga Jadi Kebudayaan Kita Itu Kita Lihat Berapa Potensi Sejarah Misalnya Di Pulau Kemaro Katakanlah Pulau Kemaro Itu Kan Sekarang Legendanya Yang Dijual Padahal Disitu Ada Misalnya Dulu Ada Benteng Apa Namanya Pertahanan Kesultanan Kalau Itu Dinarasikan Semua Dari BKB Pulau Kemaro Itu Semua Bisa Menjadi Nilai Ya Menjadi Daya Tarik Dan Bisa Dijual Itu Bisa Dijual Kalau Pemimpin Pantan Makanya Kreatif Tadi Maka Saya Selihat Elan Pintal Aham Yang Baru Kita Lihat Gua Jepang Katakanlah Itu Kan Kecil Seolah Gua Jepang Itu Ya Tapi Sejarah Iya Di Bukit Tinggi Luar Biasa Wow Gua Jepang Itu Bukan Hanya Di Buka Di Bawa Cerita Sini Di Bawa Cerita Sini Ada Di Aryo Kemuning Sekarang Kampusur Jalan Jepang Coba Kedotaan Jepang Misalnya Ada Berangkali Keturunan Keturunan Mereka Yang Bawa Datang Disini Mau Ingin Berlihat Itu Kan Teruang Cuma Cuma Kan Problem Kita Ini Bum Febri Ini High Cost Politik Sehingga Orang Orientasinya Ketika Sudah Jadi Ini Return On Investment Gitu Ini Problem Kita Kalau Kita Mau Bicara Akarnya Kalau Kita Waktunya Masih Panjang Tapi Kita Terbatas Bagaimana Jadi Bahan Panduan Untuk Dipilih Bagaimana Masyarakat Dimilih Siapa Calon Tapi Paling Kita Harap Nanti Kita Dapat Pemimpin Seperti Yang Kita Harapan Tadi Bisa Meningkatkan PAD Bisa Bidu Dengan Budaya Bidu Bidu Sejahtera Bidu Bidu Bocor Berarti Kalau Bocor Selam Ini Banyak Berarti Yang Selam Di Berkuasa Jangan Dipilih Lagi Oh Iya Semoga Assalamualaikum Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh